Matahari esok pagi jilid 20. Ibunya menganggukan kepalanya. Apa katanya? Sulit menguri. Untuk saat-saat ini pasti tidak akan ada jalan untuk memisahkan keduanya. Kali ini Ki Demang agaknya berhasrat untuk beristeri sungguh-sungguh. Manguri mengerutkan keningnya, lalu apa nasihatnya? Tidak ada yang dapat dikatakannya. Tetapi ia sendiri berhasrat pula untuk memecah perkawinan itu pada suatu saat. Pada suatu saat. Kapan saat itu datang? Aku tidak tahu Manguri. Oh Manguri memegang keningnya, saat itu akan datang kelak apabila aku sudah ubanan. Apabila aku sudah tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Bahkan kelak itu adalah waktu yang lebih dari setiap batasan tertentu. Siapapun tidak akan dapat berbuat dengan tergesa-gesa. Semuanya harus diatur sebaik-baiknya. Manguri tidak segera menjawab. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di hadapan ibunya. Aku tidak dapat menunggu lagi. Itu tidak mungkin. Kalau kau memang benar-benar tidak dapat melepaskan niatmu untuk mendapatkannya, maka kau harus memperhitungkan setiap kemungkinan. Setiap langkah harus kau pikir masak-masak. Bukankah kau pernah terperosok ke dalam kesulitan karena kau berhubungan dengan suruh sapi? Itu adalah suatu contoh bahwa ketergesa-gesaan itu tidak akan menguntungkan. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kemudian sambil menegangkan lehernya ia berkata, tetapi masalahnya bukan masalah yang dapat ditunda-tunda ibu. Kalau aku berselisih tentang tanah, tentang pategalan atau tentang ternak sekalipun, aku tidak akan demikian tergesa-gesa. Tetapi masalahnya adalah masalah seorang gadis. Manguri berkata ibunya, sindang sari sudah menjadi istri kidemang. Apakah kau masih juga berbicara tentang seorang gadis? Wajah Manguri menjadi merah. Tetapi kemudian ia menjawab, aku mencintainya ibu. Kali ini berbeda dengan perempuan-perempuan yang pernah aku sebut namanya. Semakin jauh sindang sari daripadaku, aku menjadi semakin merasa kehilangan meskipun aku belum pernah memilikinya. Apakah kau benar-benar jatuh cinta? Manguri mengangguk, perasaanku lain dari yang pernah tumbuh di hatiku terhadap gadis-gadis yang lain. Karena itu, meskipun sindang sari bukan lagi seorang gadis, aku akan tetap berusaha untuk mengambilnya. Kau benar-benar menjadi gila. Tetapi jangan tergesa-gesa. Manguri menganggukkan kepalanya. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, Baiklah ibu. Aku percaya bahwa ibu akan dapat menolong aku. Aku tidak mempersoalkan kera yang dapat ibu tempuh. Ibunya tidak menyaut. Tetapi ia pun merasa kasihan melihat anaknya yang seakan-akan kehilangan segenap gairah masa mendatang. Bagaimanapun juga Manguri adalah anaknya. Anak yang dilahirkannya setelah dikandungnya sembilan bulan. Mudah-mudahan dari hari ke hari ia akan melupakannya gumam ibunya sepeninggal Manguri, itu adalah penyelesaian yang paling baik. Mengambil gadis itu dari Kidemang adalah pekerjaan yang sulit sekali, kecuali kalau dalam sebulan atau dua bulan anak itu tidak diperlukan lagi, dan dicerai oleh Kidemang seperti istri-istrinya yang lain. Ibu Manguri itu mengerutkan keningnya ketika ternih yang kata-kata laki-laki yang datang kepadanya itu, sindang sari tidak boleh melahirkan anak. Tetapi Nyai Sukerta, ibu Manguri itu mencibirkan bibirnya kalau ia melahirkan anak sekalipun, bukan anakulah yang akan dirugikannya. Dan tiba-tiba saja melonjaklah sifat wanitanya, persetan dengan istrinya. Mudah-mudahan sindang sari mempunyai banyak anak, sehingga perempuan itu tidak memberi kesempatan orang lain menguasa jabatan demang di Kepandak. Nyai Sukerta kemudian bangkit berdiri. Tetapi ia masih bergumam, aku tidak peduli apapun yang akan terjadi. Tetapi aku berharap mudah-mudahan Manguri dapat melupakannya, meskipun aku harus menukarnya dengan sepuluh gadis sekalipun. Sementara ibu Manguri dibingungkan oleh anaknya laki-laki dan kademangan Kepandak mulai riluh dengan persiapan untuk menerima sepasang penganteng dari gemulung yang akan datang sore hari, maka seorang perwira yang sudah agak lanjutusianya, sedang mencari-cari seseorang di antara anak-anak muda yang datang dari beberapa daerah kademangan di sekitar kota Kerajaan Mataram. Di mana anak-anak dari Kepandak ditempatkan bertanya perwira itu kepada bawahannya yang bertugas mengurusi anak-anak muda yang akan mendapat latihan-latihan keprajuritan. Di sana Tuan. Mereka ditempatkan di gandok rumah Kider Panala. Di sana ada tiga kesatuan. Satu di antaranya dari Kepandak. Perwira itu mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah Tuan memerlukan seseorang perwira itu menganggukkan kepalanya? Apakah aku dapat memanggilnya? Aku akan datang sendiri ke tempat itu. Perwira itu pun kemudian pergi ke rumah Kider Panala untuk mencari tempat penampungan anak-anak muda dari Kepandak. Aku mencari anak gemulung. Namanya pamut berkata perwira itu. Sejenak kemudian maka punta, tetua anak gemulung telah membawa pamut menghadap perwira yang mencarinya. Dengan hati yang berdebar-debar mereka, selangkah demi selangkah mendekati perwira yang masih berdiri di halaman bersama perwira yang mendapat tugas memimpin ketiga pasukan anak-anak muda dari tiga kademangan itu. Tuan memanggil kami bertanya punta, apakah kau bernama pamut? Bukan aku Tuan. Tetapi kawanku ini. Aku adalah tetua anak muda gemulung. Barangkali Tuan memerlukan kami berdua. Perwira itu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, terima kasih. Tetapi ini adalah persoalan pribadi. Aku hanya memerlukan pamut. Oh punta menganggukan kepalanya, apakah aku diperkenankan kembali ke tempat kami? Ya, terima kasih. Punta pun kemudian meninggalkan pamut sendiri dengan termangu-mangu. Ia sama sekali belum pernah melihat perwira itu, apalagi mengenalnya. Aku memerlukannya sebentar berkata perwira yang sudah agak lanjut usia itu kepada perwira yang bertanggung jawab atas anak-anak muda yang berada di halaman itu. Silahkan jawabnya. Pamut pun kemudian diajak duduk di tangga pendapa rumah yang besar itu. Dan tanpa membantah, pamut hanya dapat mengikutinya dan kemudian duduk dengan kepala tunduk. Kau datang dari gemulung bertanya perwira itu. Ya Tuan. Panggil aku Kidip Ajaya. Ya Kidip Ajaya. Aku baru saja mengunjungi bibimu. Bibi pamut menjadi heran siapakah yang Tuan maksud. Di gemulung. Bukankah bibimu baru sibuk mengadakan peralatan pengantin? Pamut menjadi bingung. Aku adalah sahabat pamanmu. Di medan perang aku selalu bersama-sama. Pamanmu adalah prajuritku yang paling aku percaya. Tetapi siapakah paman itu? Kidip Ajaya menjadi heran. Coba ingat-ingatlah. Ada berapa orang pamanmu yang menjadi prajurit Mataram? Sejenak pamut mencoba mengingat-ingat. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya tidak seorang pun dari paman-pamanku yang menjadi prajurit. Eh, kau masih semuda itu sudah menjadi pelupa. Aku baru saja mengunjungi bibimu. Bibimulah yang memberitahu kepadaku bahwa kau ada di sini. Pamut menjadi semakin bingung. Baiklah kalau kau benar-benar sudah pikun. Aku baru datang mengunjungi bibimu meskipun aku dan beberapa orang kawan yang lain tidak diundang dalam peralatan perkawinan putrinya yang diperistri oleh Ki Demang di Kepandat. Dada pamut tiba-tiba berdesir. Apakah kau ingat? Tetapi, tetapi pamut tergagap, istri Ki Demang itu bernama Sindang Sari. Nah, kau akhirnya teringat juga. Ibu Sindang Sari lah yang berkata kepadaku, bahwa seorang kemanakannya ada di dalam kelompok pengawal khusus dari Kepandat yang dibawa ke Mataram dalam persiapan perlawanan kami ke barat. Oh pamut mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi hatinya masih saja bergolak. Kenapa Ibu Sindang Sari itu menyebutku sebagai kemanakannya laki-laki? Pertanyaan itu melonjak-lonjak di dadanya. Bibimu berkata kepadaku, bahwa ia menitipkan kau kepada bekas sahabat-sahabat pamanmu. Perwira itu berkata selanjutnya, apakah kau tahu apa yang sudah dikerjakan oleh pamanmu? Pamut yang menjadi semakin bingung itu tiba-tiba saja menggelengkan kepalanya sambil menjawab, tidak tuan. Aku tidak tahu yang sudah dikerjakannya. Pamanmu adalah prajurit yang luar biasa. Berani, tangguh dan tidak mementingkan keselamatan sendiri di peperangan. Pamut mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi karena itulah maka ia gugur di peperangan. Pamut masih mengangguk-angguk. Tetapi di dadanya pun menjadi semakin berdebar-debar. Sekarang ternyata kau mengikuti jejaknya. Agaknya karena Ki Wiratapa sendiri tidak mempunyai anak laki-laki. Anaknya hanya seorang. Perempuan lagi. Pamut masih saja mengangguk-angguk. Sayang, ia harus kawin dengan Ki Demang di Kepandak yang sudah pernah kawin untuk yang kesekian kalinya. Kalau tidak salah, keenam kalinya tanpa sesadarnya Pamut menyelah. Sayang sekali. Apakah kau atau orang tuamu tidak diajak berbicara mengenai perkawinan itu? Kini Pamut benar-benar kebingungan. Tetapi ia berusaha untuk menyesuaikan dirinya, sehingga jawabnya, tetapi pembicaraan dengan keluarga yang lain itu sama sekali tidak menentukan. Kenapa? Kakek, nenek dan ibu Sindang Sari sendiri sebenarnya tidak setuju atas perkawinan itu. Apakah laki-laki itu pilihan Sindang Sari sendiri? Juga bukan tuan terasa kata-katanya menjadi semakin sendat, tetapi, bukankah Ki Demang di Kepandak mempunyai kekuasaan? Ki dipajaya menarik nafas dalam-dalam. Ya, kita memang pernah mendengar bahwa Ki Demang di Kepandak kakak beradik mempunyai ilmu yang tinggi. Dengan demikian, selain kekuasaannya sebagai seorang demang, maka sudah tentu tidak seorang pun yang berani melawan kehendaknya sebagai orang yang tidak terkalahkan di Kepandak. Pamut mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi di dalam hati ia bertanya apakah seandainya ada orang yang mengalahkannya, secara pribadi, hal itu akan dapat menolong Sindang Sari. Namun kemudian dijawabnya sendiri, itu pun tidak. Ayah Manguri mempunyai apa saja. Lamat pasti tidak akan dapat dikalahkan oleh Ki Demang. Selain itu uang. Tetapi Manguri tetap tidak dapat merebut Sindang Sari. Tetapi bagaimanapun juga, perkawinan itu kini sudah berlangsung desis Ki di Pajaya. Ya sahut pamut dengan suara parau. Sekilas terkenang olehnya, peristiwa yang telah membebani perasaannya sampai saat ini, bahkan mungkin tidak akan terhapus dari hatinya. Saat-saat ia lupakan dirinya, sehingga terjadilah perbuatan yang terkutuk itu. Dan kini Sindang Sari telah menjadi istri Ki Demang di Kepandak. Apakah yang akan dialami oleh anak itu, apabila Ki Demang dengan care apapun dapat mengetahui, bahwa hal itu sudah terjadi? Apakah mungkin Sindang Sari akan dicekik sampai mati? Hati pamut pun kemudian menjadi gelisah karenanya. Tetapi ia kini tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Seandainya hal itu terjadi, itu adalah karena salahku katanya di dalam hati. Pamut terkejut ketika ia mendengar Ki di Pajaya berkata kepadanya, Nah pamut, biarlah perkawinan yang sudah terjadi itu berlangsung terus. Mudah-mudahan anak pamanmu itu menemukan kebahagiaannya Ki di Pajaya berhenti sejenak. Lalu, sekarang, bagaimana dengan kau? Apakah kau ingin menjadi seorang prajurit seperti pamanmu, atau kau ingin tetap dalam keadaanmu sekarang, pasukan sukarlah dari anak-anak muda kademangan kepandak di samping anak-anak muda dari kademangan-kademangan yang lain? Pamut menjadi bingung mendapat pertanyaan itu. Ia tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan yang mapan, sehingga jawabnya Tuan, aku menjadi bingung dengan pertanyaan itu. Ki di Pajaya tersenyum. Katanya kemudian, tentu, karena kau tidak bersedia menerima pertanyaan itu. Tetapi jawabnya tidak tergesa-gesa kau ucapkan sekarang. Kau masih mempunyai waktu. Aku akan tetap berada di antara kelompok-kelompok anak-anak muda yang akan bertugas sebagai prajurit-prajurit yang akan melawat ke barat, karena aku adalah sebagian dari prajurit-prajurit Mataram yang ditugaskan untuk itu. Pamut menundukan kepalanya. Jawabnya lirih, Yatuan. Aku akan mencoba berpikir untuk beberapa saat. Baiklah. Tetapi aku berharap bahwa aku dapat membantumu. Tentu saja untuk kebaikanmu. Sebagai seorang prajurit seseorang memang harus memiliki bekal yang cukup. Ki di Pajaya berhenti sejenak, lalu, di dalam latihan-latihan yang akan segera diadakan aku akan segera melihat, apakah kau mempunyai bekal jasmaniah dan rohaniah untuk menjadi seorang prajurit apabila kau kehendaki. Yatuan jawab Tamut. Tetapi, sebagai sahabat Ki Wiratapa, aku ingin melihat kemampuanmu dalam saat-saat yang khusus. Untuk tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pada kawan-kawanmu dan juga anak-anak muda dari kademangan yang lain, sebaiknya kita mencari tempat yang lain. Maksud Tuan, perwira itu tersenyum, sebenarnya aku merasa berhutang budi kepada pamanmu. Bukan aku saja, tetapi beberapa orang yang saat itu bersama-sama bertempur dalam suatu arna yang sempit yang merupakan bagian kecil dari seluruh pertempuran yang terjadi. Tamut mengangguk-anggukan kepalanya. Hanya dengan care itulah aku dapat membalas budi pamanmu yang telah mendahului kami itu. Selanjutnya apabila kau kehendaki aku akan berusaha menempatkankah sebagai seorang prajurit. Sudah tentu melalui care-care yang dimungkinkan, dan dengan syarat-syarat yang dapat kau penuhi. Tamut tidak dapat menyahut untuk sesaat. Ia belum mempunyai gambaran yang jelas, apakah yang sebenarnya sudah terjadi atasnya dan kesempatan yang terbuka baginya. Pamut mengangkat wajahnya ketika ia merasa punggungnya ditepuk oleh perwira yang bernama Dipajaya itu. Sambil berdiri ia berkata, kau masih mempunyai kesempatan berpikir. Yatuan jawab pamut terbata-bata. Nah, cobalah mempertimbangkan Dipajaya berhenti sejenak lalu, sekarang, aku mempunyai keperluan yang lain. Kalau pada suatu saat kau mendapat keputusan, katakanlah kepadaku. Yatuan. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih atas perhatian Tuan. Dipajaya tersenyum. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, kalau kau bersungguh-sungguh, aku melihat kemungkinan-kemungkinan yang baik buat hari depanmu. Pamut mengangguk-anggukan kepalanya. Dan sekali lagi ia hanya dapat berkata, terima kasih Tuan. Ketika Dipajaya kemudian meninggalkannya. Pamut tanpa sesadarnya terduduk kembali di tempatnya. Ia terperanjat ketika seseorang dengan tiba-tiba saja telah duduk di sampingnya. Kau punta? Punta mengangguk. Siapakah perwira itu ia bertanya. Kih Dipajaya. Di mana kau mengenalnya? Aku belum pernah mengenalnya. Baru kali ini aku melihatnya. Apa perlunya ia mencari kau? Itulah yang aneh bagiku. Agaknya ia baru saja menghadiri perkawinan Sindang Sari. Oh, tetapi itu tidak penting. Yang aneh bagiku, kenapa Ibu Sindang Sari berkata kepada Kih Dipajaya bahwa aku, salah seorang pengawal khusus dari Kepandak, adalah kemenakannya. Kih punta mengerutkan keningnya. Aku tidak tahu maksud Ibu Sindang Sari. Namun dengan demikian, aku mendapatkan perhatian khusus dari Kih Dipajaya, karena Kih Wiratapa, ayah Sindang Sari adalah kawan Kih Dipajaya di peperangan ketika pasukan Mataram dan pasukan dari Pantai Utara melakukan serangan pertama gelombang kedua di tahun yang lalu. Punta mengangguk-anggukkan kepalanya. Terasa bahwa sebenarnya Pamut telah berhasil mengadakan hubungan batin dengan keluarga Sindang Sari. Hanya karena kekuasaan Kih Dipang sajalah, maka hubungan antara Pamut dan Sindang Sari itu harus dipisahkan. Lalu, apa saja yang dikatakannya bertanya Punta pula. Dengan singkat Pamut mengatakan, tawaran yang sudah diberikan oleh Kih Dipajaya seandainya, ia ingin memasuki lapangan keperajuritan seperti ayah Sindang Sari. Punta masih saja mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berkata, kau mempunyai kesempatan Pamut. Pikirkanlah baik-baik. Ternyata bahwa hari depan masih menyimpan banyak kemungkinan. Kegagalan pada satu segi, akan dapat diimbangi dengan kemungkinan lain yang mungkin lebih baik. Pamut tidak menjawab. Tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Sejenak kemudian maka keduanya pun segera kembali ke tempat mereka, di antara anak-anak kepandak yang lain. Kepada kawan-kawannya Pamut dan Punta hanya mengatakan, bahwa perwira itu adalah seorang yang pernah mengenal keluarga Pamut. Mereka tidak mengatakan tentang ibu Sindang Sari dan tawaran-tawaran yang telah diterimanya. Namun ketika matahari terbenam di ujung barat, dan anak-anak muda itu kemudian telah terbaring di tempat masing-masing di atas tikar yang begitu saja dibentangkan di atas lantai. Pamut mulai dibayangi oleh berbagai angan-angan tentang dirinya sendiri. Tentang hari depannya, tentang pesan ibu Sindang Sari kepada Ki Dipajaya dan terkilas pula bayangan Sindang Sari yang duduk bersanding dengan Ki Demang di Kepandak. Pamut yang menjadi gelisah itu mencoba untuk menghapus bayangan-bayangan itu. Sekali ia miring ke kanan, kemudian miring ke kiri. Bahkan kemudian ia menelungkupkan tubuhnya sambil menyembunyikan wajahnya di antara tangannya yang bersilang. Tetapi bayangan itu tidak juga dapat hilang dari kepalanya. Akhirnya Pamut tidak dapat lari lagi. Ia terpaksa menelusuri dunia yang lain, yang hanya ada di dalam angan-angannya itu. Sehingga perlahan-lahan ia justru menelentangkan dirinya sambil menatap langit-langit. Pada malam itu juga, di Kademangan Kepandak memang sedang berlangsung upacara ngunduh penganten. Penganten perempuan telah dibawa oleh suaminya, ke rumahnya. Penganten perempuan dengan demikian akan terpisah dari keluarganya sendiri, mengikuti suaminya sebagai seorang istri. Sebagai seorang yang sepenuhnya akan mengurusi rumah tangga sendiri. Seperti di rumah sindang sari, maka di Kademangan akan diadakan peralatan yang ramai. Ketika iring-iringan penganten mulai bergerak meninggalkan rumah sindang sari, maka ia tidak dapat menahan lagi titik-titik air yang mengambang di pelupuknya membasahi pipinya. Bagaimanapun juga ia mencoba pasrah diri, tetapi terasa hatinya meronta. Jangan menangis sari bisik ibunya, kau adalah orang yang sedang berbahagia hari ini. Lihatlah, beberapa hari sebelum berlangsung perkawinan ini, berapa orang yang telah bekerja dengan sibuknya. Berapa ratus orang yang sudah tergerak untuk mengunjungi peralatan ini, di hari-hari perkawinan dan di hari-hari yang akan datang di rumah Kademangan. Semuanya itu sekedar menghormati kau. Menghormati hari-hari bahagiamu. Sindang sari tidak menjawab. Dengan ujung jarinya ia mengusap titik air di sudut matanya. Senyumlah. Semua tamu akan tersenyum pula. Sindang sari mengangguk-angguk. Tetapi ia sama sekali tidak tersenyum. Ketika tanpa sesadarnya ibu sindang sari memandang wajah menantunya, tampaklah wajah itu pun menjadi suram. Bukan wajah seorang lelaki yang meskipun dengan care apapun, berhasil mengawini seorang perempuan yang dikehendaki. Akhirnya, dengan luka-luka di dalam hati, sindang sari pun berjalan di samping Ki Demang di Kepandak, meninggalkan halaman rumahnya menuju ke Kademangan. Sorak-sorai anak-anak gemulung yang melihat iring-iringan itu serasair yang tersiram pada luka di hati. Semakin pedih, dalam kesuraman senja, arak-arakan pengantan itu menyelusuri jalan di gemulung menuju ke Kademangan Kepandak. Ki Demang sengaja merencanakan iring-iringan itu berjalan kaki di senja hari, sesuai dengan saat yang telah dipilih oleh orang-orang tua. Tetapi juga suatu care dari Ki Demang untuk membuat Kademangannya menjadi sangat meriah. Jalan-jalan yang akan dilewati oleh sepasang pengantan itu menjadi ramai seperti hari-hari merti desa. Bahkan melampaui. Di setiap regol terpasang obor-obor yang besar untuk menerangi jalan. Di simpang-simpang tiga dan simpang empat. Setiap tikungan dan bahkan hampir di setiap jengkal. Ikut dalam iring-iringan itu, selain orang-orang tua yang mewakili keluarga dari kedua belah pihak, ikut pula Ki Reksatani, Ki Jagabaya dan beberapa orang bebahu Kademangan yang lain. Namun demikian beberapa orang sempat memperhatikan wajah kedua pengantin yang berjalan perlahan-lahan itu. Seorang perempuan muda menggamit kawannya sambil berbisik. Hi, wajah-wajah kedua pengantin itu begitu suram seperti suramnya senja ini. Sudah tentu, bukankah Sindang Sari tidak mencintai Ki Demang di Kepandak. Gadis itu mencintai kawan sepadu kuhannya. Kau kenal pamot bukan? Jangan sebut gadis. Ia bukan gadis lagi. Ia sudah bersuami sejak lima hari yang lalu. Ah kau desis kawannya, kemudian, dan sekarang pamot itu sudah pergi. Ia ikut bersama anak-anak muda yang lain ke Mataram. Ya, aku sudah tahu. Tetapi lihat, wajah Ki Demang pun tampak begitu suram. Tentu ia kecewa, istrinya tidak menjadi gembira dalam hari-hari perkawinan. Bukankah hal itu sudah diketahuinya? Kalian salah nak terdengar suara perempuan tua yang berdiri di belakang mereka. Kedua perempuan yang sedang berbincang itu terkejut, sehingga serentak mereka pun berpaling. Ah bibi desis perempuan muda itu. Setiap kali Ki Demang kawin, wajahnya selalu muram. Aku pernah melihat ia kawin beberapa kali. Seperti kalian, aku pun selalu memperhatikan wajahnya. Dan wajah itu selalu muram. Perempuan tua itu berhenti sejenak. Lalu, ketika ia kawin untuk yang keempat dan kelima kalinya, wajah istrinya berseri-seri seperti anak-anak yang akan mendapat berbahagia, bahwa mereka akan menjadinya I Demang di Kepandak. Tetapi pada saat itu wajah Ki Demang pun semuram wajahnya kini. Kedua perempuan yang mendengarkannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi mereka tidak sempat menjawab, karena iring-iringan pengantan itu sudah lewat sampai orang yang terakhir sehingga orang-orang yang berdiri di pinggir jalan pun telah mulai bubar, meninggalkan tempatnya, masing-masing. Hanya beberapa orang anak-anak sajalah yang mengikuti iring-iringan itu sambil berteriak-teriak. Demikianlah, maka setelah mereka berjalan beberapa saat, melampaui beberapa padukuhan, akhirnya mereka pun memasuki padukuhan Kepandak. Padukuhan ini tampak lebih meriah dan ramai dari padukuhan-padukuhan lainnya. Apalagi senjata telah disaput oleh gelapnya malam yang menjadi semakin kelam. Maka cahaya obor yang kemerah-merahan membuat suasana menjadi semakin hidup. Bukan saja orang-orang yang akan menyaksikan pengantan yang sedang diarak itu sajalah memenuhi jalan, tetapi orang-orang yang berjualan pun telah berderet berjajar di sekitar halaman kademangan. Di pendapat kademangan memang sudah dipersiapkan upacara penyambutan pengantan, yang akan segera diteruskan dengan keramaian dan pertunjukan semalam suntuk tiga malam berturut-turut. Tetapi semuanya itu sama sekali tidak mempengaruhi hati sindang sari yang gelap. Di sepanjang jalan, ia hanya sempat merenungi dirinya sendiri. Ia tidak melihat sama sekali, kawan-kawannya melambai-lambaikan tangannya kepadanya. Dan ia tidak melihat orang-orang tua tersenyum sambil bergumam, sindang sari memang gadis yang cantik sekali. Demikianlah maka upacara yang diselenggarakan dekademangan pun sama sekali tidak menggerakkan hatinya. Ia berbuat apa saja yang harus dilakukan dengan hati yang kosong. Kemudian dengan hati yang kosong pula ia duduk di tengah-tengah ruang dalam bersanding dengan ki demang. Sejak ia memasuki halaman, kepalanya selalu tertunduk dalam-dalam, sehingga ia tidak melihat siapa saja yang berada di pendapa menghormati kehadirannya. Upacara yang berlangsung pun sama sekali tidak menarik perhatiannya. Ia tidak mendengar jelas kalimat demi kalimat, bagaimana wakil dari orang tuanya menyerahkannya kepada keluarga suaminya yang diterima oleh seorang yang telah ubanan dan berkumis putih pula. Debar di jantungnya menjadi semakin keras berdentang ketika upacara-upacara semuanya telah lalu. Oleh dua orang perempuan setengah bayak ia digandeng memasuki bilik yang sudah disediakan. Kemudian masuklah seseorang yang tadi telah meriasnya. Kau terlampau lelah nak katanya, karena itu segeralah beristirahat. Tetapi sebaiknya kau bertukar pakaian dan melepas pakaian pengantanmu. Sindang Sari tidak menyaut. Seperti golek kayu ia menurut saja apa yang harus dilakukannya dan diperlakukan atasnya oleh jururiasnya. Ketika jururiasnya itu sudah selesai melepas perhiasan-perhiasan pengantinnya, dan kini ia sudah berpakaian yang lebih sederhana, maka perempuan setengah bayak yang membawanya berkata, Nah, sekarang kau boleh beristirahat. Kau dapat berbuat sesuka hatimu di sini nger. Rumah ini adalah rumahmu. Dada Sindang Sari berdesir mendengar kata-kata itu. Rumah ini adalah rumahnya. Dan ia dapat berbuat sekehendaknya di rumah ini. Nah, kalau kau ingin beristirahat, beristirahatlah. Tetapi kalau kau ingin melihat tontonan di pendapa, itu pun akan lebih baik, karena kau akan segera berkenalan dengan orang-orang terdekat dari Kiedemang, dan perempuan-perempuan yang akan menjadi tetanggamu nanti. Semuanya itu terdengar aneh di telinga Sindang Sari. Ia akan berkenalan dengan perempuan yang dekat dengan Kiedemang. Mungkin dengan keluarga dan saudara-saudaranya. Juga dengan perempuan-perempuan yang akan menjadi tetangganya. Belum lagi ia menemukan ketenangannya, tiba-tiba seorang perempuan masuk sambil menggendong seorang bayi dan menggandeng seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan yang sudah ada di dalam ruangan itu segera berdiri dan mempersilahkannya dengan hormat. Tanpa sesadarnya Sindang Sari pun berdiri pula dan membungkukan kepalanya seperti perempuan-perempuan yang lain. Ah embok ayu perempuan itu berkata, Aku adalah adikmu. Sindang Sari menjadi terheran-heran. Perempuan itu pasti sudah lebih tua daripadanya. Apalagi ia sudah mempunyai beberapa orang anak. Tetapi ia menyebut dirinya sebagai adiknya. Selagi Sindang Sari terheran-heran, perempuan itu tertawa, Aku memang ingin memperkenalkan diriku. Kita akan segera menjadi keluarga terdekat. Aku adalah istriki reksatani adiki demang di Kepandak. Bukankah aku harus menyebut embok ayu kepadamu? Sejenak Sindang Sari tidak dapat mengatakan sesuatu. Dipandanginya Nyai Reksatani itu sejenak, Kemudian perempuan-perempuan lain yang ada di dalam bilik itu. Kau adalah embok ayuku yang paling cantik yang pernah aku kenal. Berkata Nyai Reksatani kemudian, Aku sudah mengenal lima, Dan kini menjadi enam orang istri kakang demang. Tetapi kau adalah istri yang paling cantik dan muda. Mungkin karena kau sudah lama hidup di kota, Sehingga kau mempunyai beberapa kelebihan dari perempuan-perempuan desa. Sindang Sari menjadi semakin bingung. Hanya karena keinginannya untuk menanggapinya ia mengangguk kecil sambil berkata, Ah, aku pun seorang gadis desa. Hisahut Nyai Reksatani, kau bukan seorang gadis lagi. Dada Sindang Sari berguncang mendengar jawaban itu. Tetapi Nyai Reksatani melanjutkan, Kau sekarang menjadi Nyai Demang di Kepandak. Biasakan dengan sebutan itu Nyai Demang. Sindang Sari tidak segera dapat menyaut. Apalagi ketika ia melihat Nyai Reksatani itu kemudian tertawa berkepanjangan. Katanya kemudian, Apakah sebutan itu janggal di telingamu? Memang mula-mula kau akan merasa janggal. Mungkin kau lebih senang disebut rara Sindang Sari. Tetapi nama itu harus kau simpan. Namamu kemudian adalah Nyai Demang di Kepandak. Bukan saja Nyai Reksatani yang kemudian tertawa, Tetapi kedua perempuan separoh bayi itu pun tersenyum pula. Nah embok ayu. Biasakan dengan rumah ini. Rumah ini memang pernah dihuni oleh lima orang perempuan istri kokang Demang berganti-ganti. Aku mengenal mereka semuanya dengan baik. Tetapi memang tidak seorang pun yang secantik itu Nyai Reksatani terdiam sejenak lalu, Namun demikian mereka adalah perempuan-perempuan yang baik. Mereka segera kenal dengan seisi rumah ini tanpa malu-malu. Meskipun kemudian menjadi Nyai Demang di Kepandak, Tetapi mereka tetap rendah hati. Dengan senang hati mereka pergi ke dapur. Membantu para pembantu dan para tetangga yang sibuk menyiapkan hidangan bagi tamu seperti malam ini Mereka tidak perlu dilayani secara khusus di dalam bilik seperti seorang permaisuri. Tiba-tiba saja Dada Sindang Sari bergejolak. Ia tidak mengerti maksud Nyai Reksatani. Sekilas memang terasa semua itu sebagai suatu sindiran. Kedua perempuan separoh bayak itu kini sudah tidak tersenyum lagi. Bahkan jururias yang masih ada di dalam bilik itu pun mengerutkan keningnya. Eh, agaknya aku terlampau banyak berbicara berkata perempuan yang mendukung anaknya itu, Kalau Mbok Ayu memang belum selesai silahkanlah. Aku akan melanjutkan kerjaku ia berhenti sejenak, lalu, tidak. Aku pun tidak berbuat apa-apa. Aku hanya sekedar mempersilahkan para tamu untuk duduk di pendapa. Sindang Sari masih berdiri seperti patung. Selama ini aku tidak sempat ikut kakang Reksatani kegemulung. Aku terpaksa mengurusi rumah ini selama persiapan hari-hari yang meriah ini. Sindang Sari masih tetap berdiam diri. Bahkan mulutnya kini serasa terbungkam. Sambil tertawa pendeknya Reksatani segera melangkah keluar. Namun ia masih sempat berkata, Kali ini kakang demang mendapatkan seorang istri yang lain. Istri yang berasal dari kota. Tetapi barangkali memang istri semacam inilah yang dicarinya selama ini. Dan kademangan ini akan segera menjadi segar oleh sekuntum bunga yang indah. Bunga perhiasan. Hati Sindang Sari serasa tergores oleh tajamnya sembilu. Ia tidak menyangka bahwa di hari pertama ia tinggal di rumah suaminya ia telah mengalami perlakuan yang menyakitkan hati. Tetapi sepeninggal Nyai Reksatani, perempuan yang sudah separoh baya itu berkata lirih, Jangan hiraukan. Aku tidak mengerti kenapa Nyai Reksatani tiba-tiba saja berubah. Sebenarnya ia adalah perempuan yang baik. Ia tidak pernah bersikap sekasar itu kepada siapapun juga. Apalagi kepada orang yang baru saja dikenalnya. Dan perempuan yang lain menyambung, mengherankan sekali. Tetapi sebagai seorang perempuan ia mungkin sekali menjadi iri melihat kau unger. Bukan maksudku menyindir seperti Nyai Reksatani, tetapi kau memang cantik sekali. Jauh lebih cantik dari Nyai Reksatani itu sendiri. Ah Sindang Sari hanya dapat berdesah. Aku berkata sesungguhnya. Bertanyalah kepada jurupa es yang sudah beratus kali merias penganten di Kepandak ini. Aku yakin bahwa ia belum pernah menjumpai penganten secantik kau. Jangan memuji bibi jawab Sindang Sari kemudian, tetapi aku kira sikapku memang telah memuakan bagi Nyai Reksatani. Sebaiknya aku memang pergi ke dapur. Oh tentu tidak. Jangan pergi ke dapur. Itu tidak perlu sama sekali. Bukan hanya Nyai Reksatani saja yang pernah melayani penganten di sini sampai enam kali. Aku pun selalu ada di rumah ini kalau Ki Demang kawin. Bahkan Nyai Reksatani termasuk orang baru pula di dalam keluarga Ki Demang. Ia termasuk keluarga Ki Demang setelah ia kawin dengan Ki Reksatani. Tetapi, tetapi apakah aku tidak menjadi terlampau manja dengan sikapku sekarang ini? Tidak, tidak. Kau terlampau baik. Percayalah. Bukan seharusnya kau pergi ke dapur. Kalau kau mau keluar dari dalam bilik ini, pergilah ke pendapa. Kau akan segera mengenal perempuan-perempuan di sekitarmu. Tetapi, Sindang Sari menjadi ragu-ragu. Jangan hiraukannya Reksatani. Kau lah yang mempunyai wawenang di sini. Kau dapat berbuat sesuka hatimu. Tidak ada orang lain yang lebih berkuasa daripada kau di sini, selain Ki Demang itu sendiri. Dan Ki Demang itu adalah suamimu. Sadari ini. Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Beruntunglah ya bahwa di rumah ini ada perempuan yang sudah agak lanjut usia yang baik hati. Jadi, apakah kau akan pergi ke pendapa bertanya salah seorang dari mereka? Tanpa sesadarnya Sindang Sari menganggukkan kepalanya. Marilah, aku akan mengantarmu. Aku akan berbuat sesuatu kalau Nyai Reksatani masih saja menyindir-nyindir kau. Sindang Sari mengangguk pula. Karena itu, maka diantar oleh kedua perempuan itu Sindang Sari keluar dari dalam biliknya. Sedang juru paesnya masih membenahi beberapa macam perhiasan dan pakaian pengantan yang baru saja dilepasnya. Ketika Sindang Sari melangkai pintu pendapa, semua orang berpaling ke arahnya. Di sebelah kiri beberapa orang laki-laki memandangnya dengan penuh perhatian. Sekali-sekali mereka berpaling kepada Ki Demang yang duduk di antara mereka. Kemudian kepada mempelai perempuan itu. Tetapi sejenak kemudian Sindang Sari pun dibawa masuk kembali. Di peringgitan Sindang Sari duduk di antara beberapa orang perempuan. Di antara mereka terdapat beberapa orang yang masih ada sangkut paut kekeluargaan dengan Ki Demang. Sedang yang lain adalah istri para bebahu Kademangan dan beberapa orang tetangga. Kehadiran Sindang Sari mereka sambut dengan riuhnya. Beberapa orang yang masih termasuk muda segera menyapanya dan memperkenalkan diri mendahului orang tua-tua. Kami merasa senang sekali bahwa di rumah Kademangan ini akan segera menjadi segar kembali. Beberapa saat Kademangan ini terasa sepi, karena tidak ada seseorang yang mendampingi Ki Demang di Kepandak. Sebentar lagi rumah ini pasti akan bercahaya, karena di dalamnya akan tinggal seorang istri yang cantik berkata seseorang. Kawan-kawannya pun mengangguk-anggukan kepala mereka sambil menyambung, ya, tentu. Tentu. Sindang Sari tahu benar bahwa mereka hanya sekedar bertelakar. Nadanya agak berlainan dengan nada ucapannya ya Reksatani. Itulah sebabnya ia mencoba untuk tersenyum menanggapi kata-kata itu. Namun betapa hatinya yang pedih menjadi bertambah pedih, orang-orang tua pun kemudian menyebut dirinya masing-masing. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tampaknya baik hati dan bersikap jujur terhadapnya. Mudah-mudahan kau kerasan tinggal di rumah ini berkata seorang tua yang sudah tidak bergigil lagi. Mudah-mudahan suara Sindang Sari hampir tidak terdengar. Aku adalah tetanggamu yang terdekat. Orang tua itu melanjutkan, rumahku adalah rumah di sebelah rumah Kidemang ini. Memang masih ada hubungan keluarga meskipun sudah agak jauh. Kalau kau memerlukan sesuatu panggillah aku. Terima kasih jawab Sindang Sari, aku akan selalu minta pertolongan dan petunjuk. Orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tampaknya ia masih akan berbicara, namun kemudian diurungkannya. Dalam pada itu di luar suara gamelan telah menggelagar di antara suara riuh anak-anak di sekitar pendapa. Mereka menunggu pertunjukan yang akan diselenggarakan di pendapa. Beberapa orang penari terbaik dari Kademangan Kepanda akan mempertunjukkan beberapa jenis tari-tarian yang diambil dari lakon Panji Asmara Bangun. Pertunjukan itu tidak akan diselenggarakan di pendapa tetapi justru di halaman, mengitari lampu abor yang terpanjang pada sebuah ajuk-ajuk. Halaman rumah Kidemang itu semakin malam menjadi semakin riuh. Anak-anak yang berlari-larian sambil berteriak-teriak tidak henti-hentinya bersimpang siur silang-menyilang. Para penjual makanan duduk terkantuk-kantuk sambil menunggui dagangan mereka. Sekali-sekali mereka terkejut oleh anak-anak yang menyodorkan uang mereka untuk membeli beberapa jenis makanan. Riunya anak-anak di halaman. Serasa membuat hati Sindang Sari semakin kisruh. Tetapi di antara perempuan-perempuan yang ada di peringgitan Sindang Sari merasakan sikap-sikap yang baik dan hormat kepadanya sebagai seorang istri demang. Meskipun Sindang Sari tidak tahu apa yang tersimpan di hati mereka, namun menilik sikap dan kata-kata mereka, mereka sama sekali tidak berpura-pura. Agaknya hanya Nyai Reksatani sajalah yang bersikap lain terhadap kudesi Sindang Sari di dalam hatinya. Ketika pertunjukan di luar kemudian dimulai, tamu-tamu perempuan di peringgitan seorang demi seorang mulai meninggalkan pertemuan. Mereka sebagian adalah orang-orang yang sehari-harian sudah menunggui rumah Ki Demang dan menyiapkan peralatan perkawinan itu. Kita akan selalu berhubungan di setiap hari orang tua yang sudah tidak bergigi itu berkata kepada Sindang Sari sambil minta diri. Ya, aku mengucapkan diperbanyak terima kasih. Jangan malu-malu dan jangan segan. Aku senang sekali mempunyai seorang tetangga yang cantik sekali kemudian ia berbisik. Belum pernah ada seorang perempuan secantik kau tinggal di rumah ini. Meskipun kelima putri Ki Demang yang terdahulu, termasuk perempuan-perempuan yang cantik deka Demangan ini, tetapi mereka adalah orang-orang desa ini pula. Sebagian dari mereka menjadi mabuk karena kesempatan mereka menjadi putri seorang Demang. Mereka bersikapaneh dan berlebih-lebihan. Tetapi kau adalah perempuan yang cantik dan luruh. Ah Sindang Sari berdesah. Umurku menjelang 3 perempat abad. Aku sudah mengenal banyak sekali orang-orang dengan segala macam wataknya. Pertemuan ini menunjukkan kepadaku bahwakah seorang yang baik meskipun kau mempunyai banyak kelebihan. Bukankah sudah lama kau tinggal di kota? Wajah Sindang Sari menjadi merah. Tetapi ia berterima kasih kepada Tuhan bahwa di dalam kepahitan hidupnya, ia telah dipertemukan dengan orang-orang tua yang baik. Di rumah ini ia berada jauh dari orang-orang tuanya. Ibu, kakek dan neneknya yang kadang-kadang masih menganggapnya sebagai seorang gadis kecil. Yang kadang-kadang masih membelai keningnya dan rambutnya. Aku harus mendapatkan ganti orang-orang tuaku katanya di dalam hati. Maka sejenak kemudian peringgitan itu menjadi semakin sepi. Mereka yang tidak minta diri untuk pulang ke rumah masing-masing, telah pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan bagi para tamu dan para penari. Akhirnya Sindang Sari pun bertanya kepada kedua orang-orang tua yang mengawaninya, apakah aku sudah boleh beristirahat? Tentu, tentu. Kau dapat berbuat sesuka hatimu. Orang-orang lainlah yang harus menyesuaikan dirinya. Seandainya kau masih menghendaki orang-orang lain duduk di peringgitan, kau berhak memanggilnya. Bahkan kau dapat menentukan apa yang harus mereka lakukan di rumah ini. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mempercayai mereka. Tetapi belum lagi Sindang Sari meninggalkan tempat itu, Nyai Reksat Tani tiba-tiba telah masuk ke perincitan. Kali ini ia sudah tidak lagi menggendong anaknya. Ah lelahnya ia berdesah sambil duduk di sebelah Sindang Sari yang justru sudah hampir berdiri, Berapa hari aku bekerja keras di rumah ini. Akulah yang seolah-olah menjadi penanggung jawab dari peralatan ini, atau bahkan seolah-olah akulah yang telah menyelenggarakan peralatan. Sindang Sari tidak menyaut. Dipandanginya wajah kedua orang tua yang mengawaninya itu sejenak, namun kemudian ia menundukkan kepalanya. Malam ini barulah malam yang pertama dasis Nyai Reksat Tani kemudian, masih ada dua malam lagi. Oh, tanganku sudah serasa patah tiba-tiba ia berpaling kepada Sindang Sari. Embok ayu. Semuanya ini sekedar untuk merayakan hari perkawinanmu. Semua orang yang sibuk tanpa henti-hentinya selama beberapa hari ini semata metu karena kau. Sindang Sari mengerutkan keningnya. Tetapi ia sama sekali tidak dapat menjawab. Mulutnya serasa terbungkam dan hatinya menjadi semakin bergejolak. Nyai Reksat Tani orang tua yang mengawani Sindang Sari itulah yang menyahut, bukankah sudah sewajarnya demikian? Aku misalnya, aku adalah seorang anggauta keluarga besar dari Kidemang di Kepandak, meskipun hubungan darah itu sudah jauh. Aku berbuat seperti apa yang aku lakukan sekarang ini oleh kehendakku sendiri. Nyai Reksat Tani mengerutkan keningnya. Katanya, oh, tentu. Tentu. Semuanya melakukannya atas kehendak mereka masing-masing. Maksudku, agar embok ayu itu mengetahui, apa saja yang sudah dilakukan orang untuknya. Apakah dengan demikian ia akan dapat menutup metu dan tinggal saja duduk mernung? Maksudmu Nyai bertanya perempuan yang lain. Nyai Reksat Tani tidak segera menjawab. Ditatapnya perempuan itu sejenak, lalu, tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Sindang Sari menjadi semakin tidak senang mengalami perlakuan itu. Tetapi ia tidak perlu mengucapkan sendiri, karena seakan-akan mengetahui apa yang terkandung di dalam hatinya, perempuan tua yang mengawaninya itu berkata, bukan salahnya Edemang. Ia tidak mengharapkan apa-apa. Bukankah ia orang baru di sini? Kalau hal ini perlu disinggung-singgung maka katakanlah saja kepada Ki Demang, atau Ki Reksat Tani lah yang harus mengatakan, bahwa Ki Demang harus berterima kasih kepada semua orang yang menjadi sangat lelah karenanya, sehingga ia tidak akan dapat menutup metu. Ah kau potong Nyai Reksat Tani, bukan itu maksudku. Kau salah menangkap maksud kata-kataku. Perempuan tua itu mengerutkan keningnya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa orang-orang di sekitar ini memang orang-orang yang baik. Mereka dengan senang hati membantu peralatan ini. Perempuan-perempuan tua itu tidak menjawab lagi. Salah seorang dari mereka berkata, Marilah, kau perlu beristirahat. Beristirahatlah Nyai Reksat Tani menyahut, biarlah aku sendiri yang menyelesaikan urusan dapur dan para tamu itu. Sindang Sari menjadi bingung. Tetapi perempuan-perempuan itu kemudian membimbingnya dan membawanya masuk ke ruang dalam, kemudian langsung ke biliknya. Nyai Reksat Tani memandang langkah Sindang Sari sambil mencibirkan bibirnya. Ia pun kemudian pergi meninggalkan perincitan. Di depan pintu ia berpapasan dengan suaminya. Kira Reksat Tani. Apakah perempuan itu nampaknya akan kerasan tinggal di sini bertanya laki-laki itu? Aku belum tahu jawab istrinya. Usahakan, agar ia mendapat kesan yang jelek untuk pertama kali ia tinggal di sini. Buatlah anak itu marah, atau sakit hati, atau menangis, atau apapun. Kesan yang pertama kali bagi seseorang di tempat tinggalnya yang baru sangat berpengaruh baginya untuk seterusnya. Sekali istrinya mengangguk. Kira Reksat Tani pun kemudian melangkah pergi sambil berkata, Aku masih harus mengawasi orang-orang yang menyediakan minuman. Kenapa kakang sendiri yang melakukannya? Apa tidak ada orang lain? Itu lebih baik bagiku daripada aku harus duduk di pendapat terus-menerus. Aku menjadi sangat lelah. Biarlah Kijagabaya menemani kakang demang di sana. Aku akan menunggui orang-orang di belakang sambil tidur. Ia berhenti sejenak, lalu, hi, apakah nasi sudah masak? Istrinya mengangguk. Aku lapar. Sediakan makanku. Aku akan makan di belakang. Aku tidak tahan menunggu makan bersama para tamu nanti tengah malam. Jangan lupa brutu ayam. Kira Reksat Tani itu pun kemudian meninggalkan istrinya berdiri termangu-mangu. Ternyata tugas yang dibebankan suaminya kepadanya itu cukup berat baginya. Apalagi ketika ada orang-orang lain yang mencampuri persoalannya. Kedua perempuan tua itu telah mengganggu usahanya untuk membuat Sindang Sari gelisah dan sakit hati. Untunglah bahwa Nyai Reksat Tani tidak menyadari bahwa sebenarnya hati Sindang Sari telah tersayat sejak lama. Kalau ia dapat menguasai masalah perasaan seseorang, maka ia akan dapat menempuh jalan yang paling pendek, untuk membuat Sindang Sari semakin kehilangan geirah masa depannya. Kalau Nyai Reksat Tani itu menunjukkan perasaan ibadah terharu, serta sedikit menyinggung masalah pamut dan istri-istri kidemang yang lain yang pernah menghuni rumah ini dengan kera yang sebaliknya dari kera yang ditempuhnya sekarang, maka hati Sindang Sari pun pasti akan semakin pedih. Luka itu pasti akan terkorek semakin dalam, sehingga akan menjadi semakin parah pula karenanya. Justru karena sikapnya yang kasar itu, makanya Nyai Reksat Tani tidak segera mencapai sasarannya. Kedua orang yang mengawani Sindang Sari itu selalu berusaha untuk memantapkan hati istri baru kidemang itu. Dan di dalam hati Sindang Sari pun sebenarnya telah tumbuh pula semacam perlawanan atas perlakuan yang menyakitkan hati itu. Meskipun aku sama sekali tidak menghendaki, tetapi aku adalah istri kidemang di sini katanya di dalam hati, seperti kata kedua perempuan itu, akulah yang paling berkuasa di sini, selain kidemang sendiri. Dalam pada itu malam pun menjadi semakin malam. Juru Pak S. yang telah merias Sindang Sari pun telah pulang ke rumahnya, dijemput oleh suaminya. Beristirahatlah berkata perempuan yang mengawani Sindang Sari, kami berdua akan pergi ke dapur. Kalau Nyai Reksat Tani itu datang kemari, jangan hiraukan kata-katanya, ia berhenti sejenak. Lalu, sebenarnya aku tidak sampai hati mengatakannya, tetapi apa boleh buat. Ia sebenarnya menjadi iri hati kepadamu karena itu anggaplah semua kata-katanya itu sebagai angin saja. Sindang Sari menganggukkan kepalanya, baiklah. Aku akan mencobanya. Kau harus percaya kepadaku. Aku mengenal semua istri kidemang. Dan kaulah istri yang agaknya akan menjadi paling baik. Ah, yakini. Dan jangan hiraukan ipar kidemang itu. Kedua perempuan itu pun kemudian meninggalkan Sindang Sari di dalam biliknya. Perlahan-lahannya membaringkan dirinya sambil menyelusuri jalan hidupnya yang berliku-liku. Sekali Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ketika terasa matanya menjadi panas, ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Aku tidak boleh menangis katanya di dalam hati. Dan ia pun ternyata berhasil. Di luar suara gamelan menjadi semakin lama semakin keras dan cepat. Iramanya pun menjadi semakin panas pula. Sedangkan teriakan kanak-kanak sudah menjadi jauh berkurang. Sebagian dari mereka duduk di seputar arna sambil melihat tari-tarian yang semakin ramai pula. Mereka menjadi terharu melihat keleting kuning yang tersiasia, dan mereka menjadi benci kepada keleting abang yang kejam terhadap adik angkatnya. Sedang anak-anak yang lebih kecil ternyata telah banyak yang jatuh tertidur di tangga pendapa, di impergandok dan di gardu regol halaman, sehingga para peronda tidak mendapat tempat lagi untuk duduk. Tetapi anak-anak itu pun kemudian tersentak ketika gamelan tiba-tiba mengejut keras sekali. Mereka pun segera bangkit dan berlari-larian ke arna pertunjukan. Ternyata di tengah-tengah lingkaran penonton di muka rancakan gamelan, seorang raksasa berambut gimbal sedang menari-nari. Hi, raksasa itu buas sekali desis seorang anak perempuan yang berdiri di dekat gamelan. Itu bukan raksasa jawab yang lain. Apa? Gendruo. Lihat matanya merah dan bulat sebesar biji benda. Anak perempuan yang pertama-tama menyebutnya sebagai raksasa itu pun terdiam. Tetapi seorang yang lebih besar lagi dari mereka berkata, kalian salah. Yang menari melonjak-lonjak itu bukan raksasa dan bukan pula Gendruo. Tetapi itu adalah Yeu Yeu Kangkang. Yeu Yeu. Yeu Yeu sebesar itu? Tentu bukan Yeu Yeu biasa. Tetapi Yeu Yeu Kangkang. Apakah artinya Yeu Yeu Kangkang? Nama atau jenis binatang? Yeu Yeu. Memang itu Yeu Yeu raksasa bernama Yeu Yeu Kangkang. Ia dapat berbicara seperti manusia. Kedua anak-anak yang berbicara tentang Yeu Yeu dan menyangkanya sebagai raksasa dan gendruo itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan betapa seekor Yeu Yeu dapat berbicara dan menari. Sejenak kemudian para penonton pun menjadi semakin mendesak maju. Mereka kini melihat keleting abang. Keleting biru. Keleting ijo dan keleting ireng menghampiri Yeu Yeu Kangkang itu. Mereka minta tolong agar mereka diseberangkan sungai yang sedang banjir, yang merintangi jalan mereka menuju ke rumah Hande Ande Lumut, seorang pemuda yang tampan. Lamat-lamat sindang sari mendengar para penari itu bersenandung dengan suara yang merdu, diselingi oleh senggakan yang kadang-kadang agak miring dan bahkan lekoh. Tanpa disadarinya lewat di angan-angannya bayangan seorang anak muda yang semakin lama menjadi semakin jelas pamot. Dimanakah ia sekarang suara itu berdesis di hatinya? Tetapi harapannya untuk dapat bertemu kembali dengan anak muda itu pun menjadi semakin lama semakin pudar meskipun ada sesuatu yang kini tidak akan dapat hilang dari dirinya. Sindang sari itu terperanjat ketika ia mendengar grip pintu biliknya terbuka. Ketika ia berpaling, dilihatnya Ki Demang berdiri di muka pintu. Tiba-tiba saja sindang sari bangkit dari pembaringannya. Ia tidak mau melukai hati laki-laki itu, seperti di saat-saat ia datang ke biliknya semalam, ketika masih berada di rumahnya. Tetapi sebelum ia sempat berbicara apapun. Ki Demang itu pun berkata, tidurlah. Kau memang lelah sekali. Dengan mengerahkan segenap keberanian yang ada di dalam dirinya sindang sari menjawab, aku tidak akan tidur Ki Demang. Kenapa Ki Demang bertanya dengan herannya, apakah suara gamelan itu mengganggumu? Tidak. Tetapi aku memang hanya akan beristirahat sejenak. Aku masih akan menemui para tetangga yang membantu di dapur. Oh Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Selangkah ia maju. Ditatapnya sindang sari yang masih dilapisi dengan atal yang berwarna kekuning-kuningan itu dan membuatnya seolah-olah menjadi semakin cantik. Ki Demang menarik nafas dalam. Dalam sekali. Namun kemudian ia berkata, tetapi kalau kau memang ingin beristirahat, beristirahatlah. Di belakang sudah ada nyai reksat tani yang mewakili kau. Tetapi agaknya lebih baik aku berkenalan dengan mereka. Kau tadi sudah ada di perincitan. Ya. Dan aku memang sudah berkenalan dengan sebagian dari para tetangga yang datang. Ki Demang mengangguk-angguk. Tetapi matanya kini seolah-olah telah lekat pada tubuh sindang sari. Dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya anak itu tidak bercacat. Di dalam hati Ki Demang mengakui bahwa perempuan ini adalah istrinya yang paling cantik dari kelima istrinya yang lain. Sindang sari yang merasakan tatapan mati yang tajam itu hanya dapat menundukkan kepalanya. Namun demikian terasa bahwa kulitnya meremang. Meskipun demikian, ia memang mengharapkan sesuatu dari Ki Demang. Bukan karena ia benar-benar telah pasrah dan menerima keadaannya dengan ikhlas. Tetapi ia ingin melindungi Noda yang telah melekat pada dirinya. Dan seandainya Noda itu akan tampak pada suaminya, biarlah segera ia melihatnya dan menghukumnya apabila dikehendaki. Tetapi Ki Demang itu pun kemudian melangkah pergi sambil berkata, Beristirahatlah. Jangan hiraukan para tetangga yang bekerja di dapur. Sindang sari tidak menjawab. Tetapi ia menjadi kecewa. Seandainya ia mempunyai cukup keberanian, Dan seandainya ia tidak terikat oleh tata susila sebagai seorang perempuan, Maka ia pasti sudah menarik Ki Demang yang sedang melangkai pintu itu. Namun Ki Demang itu kemudian ternyata dibiarkannya pergi. Meskipun demikian, sepeninggal Ki Demang, Kembali kegelisahan yang sangat telah menerkam jantungnya. Noda yang melekat pada dirinya itu ternyata telah membebaninya terlampau berat, Sehingga ia seakan-akan melupakan, Betapa pahitnya perpisahan yang dialaminya dari pamot. Ternyata kegelisahan itu telah mendorong Sindang sari meninggalkan biliknya. Dengan ragu-ragu ia pergi ke dapur untuk sekedar mengisi waktunya. Dengan berbaring di biliknya, maka perasaannya dapat dipengaruhi oleh angan-angannya yang selalu hilir mudik tidak berketentuan, Mengembara di sepanjang daerah yang gersang. Kedatangannya di dapur telah mengejutkan perempuan-perempuan yang sedang bekerja. Salah seorang dari orang tua yang mengawaninya, Segera mendatangi sambil bertanya, Hi, kenapa kau pergi ke dapur? Aku tidak dapat tidur. Aku menjadi gelisah dan kesepian sendiri. Tiba-tiba beberapa perempuan muda tertawa kecil tertahan-tahan. Salah seorang dari mereka berbisik, apakah Kedemang tidak mengawaninya? Sementara itu, perempuan tua itu pun mempersilahkannya duduk. Katanya, tetapi tempatnya tidak pantas untuk seorang yang lagi dipersandingkan. Terlampau kotor. Aku biasa berada di dapur. Akulah yang melayani ibu apabila ibu sedang masak. Tetapi kau sekarang sedang menjadi permaisuri sehari, Eh, tiga hari sahut seorang perempuan yang lain, Silahkan duduk di ruang dalam saja. Terima kasih. Biarlah aku di sini berkata sindang sari. Akhirnya mereka terpaksa membiarkan sindang sari duduk di antara mereka yang sedang mengatur makanan yang akan dihidangkan kepada para tamu yang duduk menonton di pendapa, yang seolah-olah mengalir tidak henti-hentinya. Setiap ada seorang tamu, maka beberapa ancak makanan harus dihidangkan. Semengkuk air panas dengan beberapa potong gula kepala. Dalam pada itu, ketika Nyai Reksatani melangkai pintu dapur, ia terkejut melihat sindang sari benar-benar berada di dapur. Karena itu, maka diurungkannya niatnya, dan segera ia berbalik pergi. Anak bodoh ia menggerutu, tetapi aku harus membuatnya tidak kerasan di rumah ini. Aku masih mempunyai kesempatan beberapa hari lagi. Selama tiga hari ini aku masih akan tetap tinggal di Kademangan. Mungkin satu dua hari lagi, selama rumah ini diatur kembali seperti semula, dan membenahi semua perkakas yang sedang dipergunakan ini. Demikianlah selagi sindang sari mencari pengisi waktunya di dapur, dan selagi kireksatani suami istri mengumpat-umpat, maka para tamu di pendapat pun menjadi semakin sedikit. Satu-satu mereka minta diri, sedang yang lain, masih menyaksikan pertunjukan yang memetik lakon panjang setelah digubah menjadi lakon ande-ande lumut itu. Selagi lakon ande-ande lumut itu menjadi semakin ramai, karena Yuyukangkang menolak menyeberangkan keleting kuning yang jelek, setelah Yuyukangkang itu bersedia menyeberangkan kakak-kakak angkatnya, keleting abang dan ketiga saudaranya, maka dua orang berjalan dengan kepala tunduk di jalan yang memujur di muka halaman Kademangan. Seorang yang bertubuh raksasa berkata perlahan-lahan, apakah kita akan singgah melihat keramaian itu? Bodoh kau jawab yang lain aku tidak ingin menonton apapun.